Assalamualaikum, selamat pagi. Kami dari Sumatera Barat memberitakan situasi lalu lintas perjalanan One Way, H-3 dari Sicincin ke Bukit Tinggi dan kembali dari Bukit Tinggi ke Lubuk Alung pada tanggal 7 April 2024. Berikut situasi dari berbagai titik perjalanan. Situasi Simpang 3 Sicincin tepat pukul 12 siang, lalu lintas dalam keadaan aman dan lancar, kondisi cuaca panas berawan. Situasi lalu lintas di kawasan air terjumpa, aman dan lancar. Sampai jumpa, selamat pagi. Sampai jumpa, selamat pagi. Sampai jumpa, selamat pagi. Sampai jumpa, selamat pagi. Berikut keadaan tempo dulu di kawasan lembah anai ketika kereta uap pengangkut batu bara masih berjaya. Tampak posko siaga lembaran dari KUPR yang berada di kawasan lembah anai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikut terminal bus Padang Panjang yang sepi karena imbas one way dari jam 12 siang sampai jam 5 sore. Tanjakan di Pasar Rabah penyalayan aman dan lancar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di kawasan air hangat kecamatan 10 koto Kabupaten Tanah Datar terdapat genangan aliran air yang cukup deras. Pengendara di harap hati-hati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikut situasi lalu lintas jalan pada tanggal 7 April 2024 yang terkena dampak banjir galodo dari arah Bukik Batabuh yang berada di lereng gunung Marapi Kabupaten Tanah Datar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini kondisi saat terjadi banjir galodo yang meluap ke badan jalan karena aliran yang besar yang menyebabkan jalan terkipis longsor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Hati-hati di Jalan Malalak Timur ada penyempitan badan jalan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekian perjalanan dalam video ini, semoga bermanfaat. Selamat malam! Assalamualaikum!